Perumpamaan tentang seorang penabur Pembacaan diambil dari Injil Matius 13 ayat 1-23 Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian, jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi, sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi, jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian, jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka, datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, Kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi, kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya, aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka, genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab, hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu, ia berbuah. Ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan.